Saudara Gandaria, buah khas Maluku yang sudah tidak asing lagi di telinga para penikmatnya, terkhususnya masyarakat kota Ambon. Seperti apa? Pesonanya berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat Maluku, terkhususnya yang ada di kota Ambon, patut berbangga hati dengan sang buah musiman ini. Pasalnya, Gandaria dapat dikatakan buah yang unik dan langka di Indonesia, sebab hanya terdapat di daerah Maluku dan paling banyak di Pulau Ambon. Buah dengan rasa manis asam menyegarkan ini biasanya berbuah pada bulan Maret dan April, dikarenakan buah Gandaria tergolong buah musiman. Selain rasanya yang menyegarkan, buah Gandaria juga memiliki segudang manfaat, karena mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C, kalsium, serat, air, beta, karotin, zat besi, karbohidrat, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Akibat permintaan pasar yang cukup besar untuk penjualan buah Gandaria, diharapkan ke depannya agar ada pembudidayaan tanaman Gandaria, terkhususnya di kota Ambon sendiri. Karena kepopuleran buah asam manis ini tidak hanya di kalangan masyarakat kota Ambon saja, tetapi juga sampai di daerah-daerah lainnya. Dan lagi, karena Gandaria ini juga kan buah langka, hanya kan satu tahun satu kali. Jadi, iya, satu tahun saja satu kali saja, baru itu juga ada kalau yang musim lain, kalau satu tahun itu ada yang sini, ini lain. Ada yang sampai dua tahun, baru dia balik muncul, sama dia leci. Ada yang banyak pertanyaan juga, kenapa Gandaria itu cuma ada di Maluku, sedangkan di kota-kota lain itu tidak ada. Dan sempat itu ada keluarga di Makassar juga kan, sering minta kirim Gandaria ke sana, karena jarang makan Gandaria. Terus di sisi lain juga bangga jadi orang Maluku, karena Gandaria itu cuma ada di Maluku saja. Tim Liputan Kompas TV Ambon